Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan terakhir, anak muda gak boleh mager, gak boleh pewe, posisi enak gak boleh. Harus anak muda proaktif. Setuju ya semuanya ya? Terima kasih sudah mengundang, terima kasih Mbak Nana satu dekade bersama Matan Najwa dan kita harapkan justru masa depan kita sangat cerah. Saya kembalikan ke Mbak Nana. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya itu dia Sandiaga Uno, koresponden khusus satu dekade Matan Najwa melaporkan langsung dari Ciputra. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Mas Sandiaga Uno. Kalau istilahnya di Instagram, Papa Online. Papa? Papa Online. Dunia digital saya mau bicara itu bagaimana kita bisa memanfaatkan era kekinian. Bagaimana kita bisa memberdayakan teknologi dan tidak diperdaya oleh teknologi. Aldi. Jadi menurut saya gimana caranya supaya kita bisa memberdayakan teknologi itu kalau teknologi itu bisa membantu membuat kita semua menjadi manusia lebih baik. Mungkin saya bisa cerita sedikit. Tahun lalu di acaranya PRJ-nya Pak Anies waktu itu, saya ketemu sama seorang ibu driver Gojek. Terus dia tiba-tiba lari meluk saya. Bilang, Mas Aldi terima kasih banget berkat Gopay saya bisa punya rumah. Karena kita punya program KPR dengan driver. Jadi sebenarnya banyak orang melihat Gojek itu sebagai perusahaan transportasi ke A ke B. Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah kita membantu ibu nila ini menjadi driver yang bisa membantu mendapatkan tangan untuk keluarganya. Kita membantu dia untuk bisa mendapatkan KPR sehingga menjadi ibu yang lebih baik untuk anaknya. Karena dia single mom. Jadi intinya bagaimana aplikasi kita itu bisa membuat dia sebagai wanita yang lebih super. Makanya orang bilang super app itu bukan kitanya yang super. Tapi sebenarnya kita membuat driver jadi super, merchant jadi super, semua nitrakisnya jadi super. Betul. Semuanya menjadi super karena teknologi memungkinkan itu. Betul. Teknologi memungkinkan itu. Bagaimana kalau itu misalnya masuk ke sistem birokrasi pemerintahan. Bagaimana teknologi seharusnya bisa membuat jauh lebih efisien dan efektif cara-cara kerja pemerintahan kita. Paling sederhana aja misalnya ada surat masuk ke gubernur, bupati. Itu kalau misalnya kita disposisi kepada sekda, asisten, ada berapa orang, 6 misalnya. Terus dulu itu apa? Di fotokopi satu-satu, dianterin, di kurir. Sekarang gak usah dari jalan di cek langsung disposisi kemana. Elektronik langsung. Jadi gak ada cerita kemudian waktu itu habis di jalan dan bahkan mungkin ada yang nyelip-nyelip. Begitu nyampe di kantornya katakanlah asisten daerah jam 4 sore hari Jumat baru Senin pagi dibaca. Nah hal-hal seperti ini udah gak terjadi manakala itu dilakukan digitalisasi. Oke. Dan banyak inovasi-inovasi yang bisa kemudian diprototipe dengan menggunakan platform digital. Jadi jauh lebih mudah. Dan ya gak terhitung kayak kita di Jawa Timur sekarang sedang mengembangkan big data. Oke. Big data pada dasarnya apa? Dulu misalnya, kalau sekarang memang sekarang ada komen center gitu ya. Kang Emil salah satu di Bandung gitu. Kita juga semua bikin. Nah kita coba bangun dari konsep itu. Mungkin sekarang tantangannya misalnya ada 12 layar terus kita suruh tahu. What does it mean? Mungkin bingung. Oke. Karena data tidak akan berarti kalau tidak dicerjemahkan. Ternyata selama ini orang mengecahkan kemiskinan hanya di dinas sosial. Padahal sebenarnya di pendidikan, di dinas pertanian. Itu subyeknya sama satu orang. Nah kita coba menggunakan big data berbasis NIK. Sehingga pada saat kita melihat masalah kemiskinan, kita tahu kondisi pendidikannya, kondisi kesejahteraan orang tuanya, kondisi kesehatannya. Oke. Itu yang sedang kita lakukan. Menjadikan lebih terkoneksi. Yang ujungnya pelayanan publik menjadi lebih maksimal. Kang Irfan, di pesantren kekinian. Saya mungkin mau mulai dengan digital terhadap kebutuhan beragama ya. Jadi bangsa Indonesia itu kan kalau menurut Galup itu bangsa yang paling religius nomor empat di dunia. Kalau menurut Pew Center malah nomor satu. Dan kebutuhan mereka untuk mempelajari dan mengekspresikan agama itu pada akhirnya kemudian termediasi dengan adanya internet dan digital ini. Nah sayangnya kemudian semangat beragama ini kadang-kadang tidak ditopang dengan kemampuan digital yang baik. Sehingga kadang-kadang hari ini digital itu justru malah kemudian menjadi media di mana hoax atau headspace berbau sentimen keagamaan itu menjadi satu hal yang cukup menggelisahkan. Nah di sisi lain kemudian karena banyak orang kemudian belajar dari digital ini, menggunakan digital untuk belajar dan menyampaikan agama. Nah sedangkan kemudian narasi keagamaan di dunia digital ini kalau menurut beberapa riset itu masih didominasi oleh narasi keagamaan yang cenderung katakanlah menerjemahkan Islam secara sangat tekstual dan historis. Maka kemudian seharusnya digital juga diisi, diperkaya dengan narasi-narasi keagamaan yang lebih beragam, yang lebih toleran dan juga yang lebih open-minded. Sehingga kemudian masyarakat yang butuh religisitas punya kesempatan dan punya pilihan yang lebih banyak. Menyebarkan Islam yang ramah dan rahmat, ramah dan rahmat insya Allah. Bung Firsa bagaimana kemudian melihat itu? Ya kalau sekarang kan apa-apa di media sosial itu cepat sekali tersebar ya. Maksudnya kita mau nulis apa, mau nulis thread aja di Twitter. Pasti akan banyak yang retweet. Bayangkan kalau budaya yang serba instan ini kita bawa ke dunia karya. Kalau zaman dulu kan kita mau bikin, contohnya saya dulu mau bikin musik ketika belum ada medsos. Saya membutuhkan label raksasa untuk memasarkan musik saya gitu. Dan itu butuh proses yang lama banget, belum tentu lagu saya diterima. Tapi kita hidup di masa dimana kita punya karya, kita bisa bikin videoclip sendiri, rekaman sendiri, kita pasarkan di internet. Orang pasti meskipun cuma satu sampai dua orang, tapi mereka melihat pertanyaannya kita mau gerak atau enggak gitu. Jadi balik lagi anak muda itu, bukan jangan sih, tapi lebih baik tidak bercita-cita jadi YouTuber, tidak bercita-cita jadi seleb tweet atau selebgram. Tapi bercita-cita menjadi pembuat karya yang punya YouTube, Twitter, dan Instagram. Saya mau ke Aswin, bagaimana kemudian menerjemahkan itu dan menggunakan teknologi untuk memberdayakan masyarakat yang termarjinalkan. Bagaimana misalnya YLBHI menggunakan teknologi untuk membuat semua orang seharusnya bisa jadi pembela orang lain, tidak perlu jadi aktivis untuk membela orang lain. Ya betul, pertama sisi positif dulu, jadi karena teknologi maka solidaritas bisa luas. Kasus misalnya buru di Ciamis bisa diberikan solidaritas dari Peru, dari mana saja. Tapi dan orang yang tadinya tidak tahu sama sekali bisa memberikan solidaritas cuma satu klik. Jadi satu klik itu bisa berarti sekali. Tapi juga ada sisi yang lain yaitu dia menjauhkan orang juga karena teknologi, bekerja melintasi batas negara. Kemudian ada banyak sekali laporan-laporan hubungan kerja begini kalau dia tidak mengirim uangnya bagaimana ya. Kemudian ada yang sekarang kita tahu ada deepfake bagaimana seorang itu bisa diserupai tanpa dia sama sekali ngomong itu. Jadi sebetulnya banyak sekali kejahatan-kejahatan digital yang kita tidak mampu mengikuti. Teknologinya ada, hukumnya tidak ada, otoritasnya juga tidak ada karena lintas batas. Ini menurut saya juga harus kita pikirkan ke depan di luar peluangnya yang banyak banget memang dengan komunikasi digital ini. Sekali lagi bagaimana berdaya dan bukan terperdaya. Yang jelas banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa apa? Satu dekade Mata Najwa kembali sesaat lagi. Hingar, mungkin kata ini yang bisa mendeskripsikannya. Banyak hal yang tertukar disini. Dari kata-kata, uang, ide, dan perasaan. Tak sedikit orang menggantungkan hidupnya disini. Bagi mereka, tempat ini adalah sumber kebahagiaan. Selamat untuk satu dekade Mata Najwa. Terima kasih Mata Najwa untuk satu dekade dedikasimu. Teruslah berjuang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.